Halo, baik-baik lagi bersama gue, Kev di Amica Therapy dan sekarang kita belum kedatangan barang baru teman-teman selagi menunggu ya kali ini gue akan ngebahas Tomika teman-teman Tomika Black Box yang kalau dikumpul-kumpul ini ini menjadi satu kesatuan ya menjadi satu kesatuan yaitu adalah Tomika Airport yang Japan Airlines teman-teman Japan Airlines, jadinya ini ada ini gue juga kurang satu lagi kalau nggak salah jadi dia truck untuk trucknya si Aftur ya Aftur pesawat tapi itu udah mahal banget teman-teman ya sampai sekarang gue belum dapet dan ini kali ini gue akan ngebahas ini teman-teman ya ini sekelompok mobil Black Box teman-teman tetapi temanya ini sama temanya ini Japan Airlines teman-teman ya dan langsung aja yang pertama itu adalah yang ini ya ini nomor 95 teman-teman ya dia untuk menarik pesawat sepertinya ya towing tractor tapi untuk menarik pesawat seperti ini boxnya teman-teman ya dia made in Japan dan dia keluarnya gue tidak terlalu tahu ya keluarnya tahun berapa yang jelas ini tahun sekitar 70 akhir ya sekitar 70 akhir lah karena ini nomornya sudah tinggi-tinggi ya ini nomor 95 teman-teman jadi sekitaran tahun segituan ya 70 akhiran dan ini seperti ini super speed suspension dan kanan-kiri atas bawah sama teman-teman dalamannya ada apa nih? gue juga terlalu lupa nih ya dan mobilnya seperti ini ini dia mobilnya ya dia untuk menarik pesawat deh kalau gak salah ya kalau yang kayak gini ya mobilnya seperti ini teman-teman ini dia ini mobilnya besi semua teman-teman atas bawah ya atas bawah seperti yang kalian lihat disini gue coba zoom lagi nah ini dia atas bawah dia besi semua tetapi zaman dulu belum ada decol ya jadi dia dipasangin stiker dan ini dia tertulis Japan Airlines teman-teman ya logonya seperti ini Japan Airlines ya masih ada sebenarnya ya di Jepang ya dan Tomica pun sampai sekarang kalau gak salah masih mengeluarkan versi-versi airport teman-teman tapi kalau zaman dulu kan versi gipsetnya kalau gak salah ada juga tetapi ini versi satuannya nih ya ini versi satuannya yang muncul di black box jadi ini satu kelompok kayak gitu teman-teman ya di atas tirenanya ini bagian depannya teman-teman bagian supirnya dan dia bagian belakangnya disini ada towingnya kayak gini ya jadi untuk menarik menarik pesawat sih ini ya kebanyakan ya kalau gak salah ya mobil kayak gini ya dan bisa kalian lihat base-nya Tomica Mitsubishi Towing Tractor Made in Japan teman-teman ini dia tulisannya Made in Japan ini besi banget ya kalau di ketok besinya tuh tebal banget teman-teman berat banget ini loh ya itu dia yang nomor satu ya Tomica Towing Tractor nomor 95 teman-teman dan ini ya masih kategori dari Japan Airlines ya Japan Airlines yang kedua adalah yang ini teman-teman gue akan singkirkan dulu yang ini ini JAL JAL Japan Airlines Container Tractor teman-teman ini untuk menarik kontainer-kontainer yang isinya itu koper-koper gitu-gitu ya boxnya seperti ini teman-teman ini nomor 96 ya jadi yang dari 95 ini nomor 96 teman-teman dan mobilnya seperti ini tapi ini mobilnya sudah sedikit rada kusam teman-teman ya ini dia ini sudah sedikit rada kuning karena atasnya ini plastik teman-teman ya dan ini gue dapet kalau gak salah di lokal ya zaman dulu di lokal ini gue belinya sekitaran 200-300 kalau gak salah gue sedikit rada lupa tetapi dia bannya out wheels ya kategori out wheels ya bannya-bannya seperti ini teman-teman dan dia sama seperti yang sebelumnya dia ada logo JAL nya juga Japan Airlines teman-teman ini dia dan ada supirnya dan ini ada ininya dia skalanya berapa sih ini skalanya ini 1 banding 50 teman-teman ya skalanya ya jadi cukup gede dan di bagian depannya dia ada Toyota nya berarti ini mobilnya buatan Toyota teman-teman tetap sama base nya juga besi juga seperti ini ya nomor 96 Toyota Towing Traktor skala 1 banding 50 metin Japan tetap juga dia ada suspensinya juga ya tuh dia suspensinya masih masih oke lagi walaupun tahun tahun 70-an ya teman-teman wede ini juga cukup berat mobilnya walaupun kecil mobilnya teman-teman tetapi ini cukup berat mobilnya karena memang kalau black box zaman dulu tuh besinya tebel-tebel teman-teman ya wede ini gue taruh sini dulu ya ini nomor 96 teman-teman kemudian setelah 96 itu ada 97 teman-teman nomor 97 jadi ya ini kayak jadi satu kesatuan gitu teman-teman ya nomornya berurutan 96 95 96 97 yang ini Japan Airline Food Loader teman-teman ya Japan Airline Food Loader jadi ini untuk membawa makanannya ya membawa makanannya mungkin dari dari gudang atau dari dari ininya dari kitchen ya ke langsung ke ininya langsung ke pesawatnya atau ke kontainer yang seperti ini nih ya kontainer seperti ini nanti yang ini dia menarik menarik kontainernya itu ke dalam pesawat ya ini dia seperti ini boxnya nomor 97 food box race super speed teman-teman dan disini tulisan Jepang nomor 97 ini dia dan kemudian kita lihat mobilnya mobilnya ini dia truknya ini bisa naik ya teman-teman ya ini dia mobilnya ini Toyota Hs sebenarnya ini ya kalau gak salah dia Toyota oh Isuzu Elf teman-teman sorry Isuzu Elf mobil dia boxnya seperti ini box makanannya kalau gak salah dia bisa naik kayak gini nah itu dia bisa naik ya kocak ya bisa naik gitu jadi ini nanti dia mungkin bisa langsung ke dalam pesawat ya bisa naik kayak gitu bisa turun kayak gitu jadi unik sih cukup unik ya mobilnya ya kayak gini teman-teman tetap masih sama dia ada logonya JAL ya Japan Airlines disini teman-teman dan kemudian di bagian depannya bisa kalian lihat disini lucu sekali ya mobilnya mobilnya tampang-tampang bego mobilnya ini dia mobilnya seperti ini plastik teman-teman ya tapi yang ini juga plastik selebihnya dia besi termasuk besi juga besi dan ini dia masih out wheels teman-teman out wheels seperti ini 1E ban 1E dan ini suspensinya ada suspensinya itu masih ada masih kenceng suspensinya mobilnya tetap lancar ya pasti ya Tomika mah lancar-lancar aja ya gak sih Tomika ini dia mobilnya foot loader bukan foot container nih kalau yang ini foot loader ini ini dia WD ngepas banget boxnya nih kemudian setelah nomor 97 kita lanjut lagi ke nomor 100 teman-teman ya ini dia nomor 100 ini adalah Japan Airline container teman-teman Japan Airline container ya gue taruh sini ya ini container lead open super speed ya dan nomor 100 teman-teman gue akan taruh sini dulu dan mobilnya seperti ini ya mobilnya seperti ini dan ini dia container yang ditarik oleh yang tadi teman-teman kontenernya sih kayak gini doang tapi harganya sekarang udah mahal banget kontenernya sih gini doang nih simple doang kayak gini doang jadi ini nanti masuk ke yang tadi coba apakah ini 1 banding 47 tidak terlalu jauh apakah bisa masuk ke menarik ini kontenernya bisa teman-teman nah jadi seperti ini nah itu dia jadi seperti ini jadi track yang ini dia menarik seperti ini ya ya tetapi ini ya terpisah nomornya teman-teman jadi kalau misalnya kalian belinya mesti satu-satu ya belinya ya nah ini dia seperti ini dia ada nomornya nomor ada logo Japan Airlines disini juga ada logo Japan Airlines dan ini bisa dibuka nih nah bisa dibuka seperti ini ini masuk mungkin koper atau barang-barang ya atau makanan mungkin juga bisa jadi makanan jadi ini kalau misalnya kalian punya 3, 4, 5 gitu dia bisa nyambung nih teman-teman karena di belakangnya ada ginian di depannya ada ginian juga ya oh ini bisa copot juga ternyata ternyata bisa copot juga teman-teman gue baru tau nih nah seperti itu dan ini dia bannya juga masih seban satu eh ya ini kalau nggak salah ya masih ban-ban lama ya ini ya bannya kayak gini teman-teman masih ban lama jadinya masih benar-benar pure versi lama banget ya ini dia versi kontenernya versi jal gue akan masukkan lagi dan kemudian ini gue taruh sini dulu kemudian setelah seratus ada seratus satu teman-teman ini dia Japan Airlines kabal ram car teman-teman ya nomor satu satu disini super speed suspension ini Nissan kabal teman-teman ya jadi dia minibus kayak gitu teman-teman kayaknya ini untuk membawa pramugari atau pilotnya jadinya sih ya jaman dulu ya kayaknya seperti itu ya ini nomor satu seperti ini mobilnya seperti ini teman-teman ini dia mobilnya gue suka banget Nissan kabel seperti ini ya tapi dia pintunya nggak ada yang bisa dibuka dan ini semuanya stiker semuanya tidak ada di call-nya teman-teman ini dia seperti ini ini juga bisa kelihatan ya stiker banget ya dan disini ada logonya logo Nissan kabelnya disini di depan dan ini mobilnya juga cukup berat juga dan ini termasuk kayak minibus kayak gitu teman-teman jadi kemungkinan besar sih jaman dulu kayak pramugari atau pilot gitu ya atau staff dari bandara gitu ya dia menaiki mobil ini teman-teman kemungkinan sih kayak gitu ya kemungkinan digunakan untuk itu ya kemungkinan ya dia juga bagasinya juga nggak bisa dibuka biasanya kan bisa dibuka ya kalau black box ya ini nggak bisa dibuka dan seperti ini teman-teman bentukannya bentukannya seperti ini ini dia kanan-kiri dan dia menggunakan ban 1E teman-teman seperti ini ban 1E masih perfect nih dan biasanya juga besi juga disini disebut Nissan Cabal nomor 67 jadi cetakan utamanya itu nomor 67 skala 1 banding 68 Mad in Japan 1975 oh ini 1975 ternyata ini dia Nissan Cabal ya wede cakep ya mobilnya gue suka banget nih Nissan Cabal ini mobilnya dan yang terakhir adalah yang gue punya teman-teman adalah yang ini dia Nissan Cedric teman-teman wagon ini dia Japan Airlines Cedric wagon rem car teman-teman wee ini dia ini yang paling utama nih ini yang paling susah juga sebenarnya gue dapetin karena harganya udah cukup mahal ya jadinya orang-orang juga gak ada yang mau lepas jadinya cukup susah juga gue dapetin ya dan ini baru dapet kalau gak salah tahun 2019 atau 2020 gitu kalau gak salah ya baru dapet ini teman-teman ya gue baru dapetnya ya karena emang sebelum-sebelumnya sedikit agak susah nyarinya ya dan untungnya gue dapetnya masih perfect kondisinya teman-teman dan ini juga sama seperti tadi dia sticker atasnya itu sticker nomor 102 dia itu nomor boxnya ya 102 nomor urut dari tomica nya dan ini juga sampingnya juga sticker juga ya dan ini nissan cedric seperti ini teman-teman ini sangat fan banget teman-teman ya dan di belakangnya juga bisa kebuka juga open juga seperti ini ya open kalau ini cakep nih ya bisa open kayak gitu ya dan kemudian biasanya juga besi juga teman-teman nah biasanya besi juga dan ini copyrightnya ini 1974 jadi catatan pertamanya ini 1974 teman-teman nomor 47 catatan pertamanya ya dan cedric wagon tomica mating japan teman-teman itu dia ya suspensi ada pasti ya tomica dari zaman dulu dari tahun 70 udah ada suspensinya teman-teman jadi kalian kalau misalnya menanyakan suspensinya ada gak om ada pasti ya kalau tomica dari awal beli eh dari awal produk tomica itu suspensinya udah ada ini interiornya warna merah teman-teman bisa kelihatan ya tuh dia ya itu dia ya itu dia teman-teman ya sekelompok mobil dari Japan Airlines teman-teman ini gue juga ini ya gue juga gak menyangka ya ternyata kalau dikumpulin kayak gini teman-teman ya kalau dikumpulin kayak gini nih bisa kalian lihat kayak gini ya kalau dikumpulin kayak gini ini kan urutannya dari nomor 95 sampai 100 berapa gitu ya gue kurang satu lagi yang truk yang warna putih gitu truk untuk mengisi after after pesawat teman-teman kalau dikumpulin yaudah jadilah bandara jadilah perlengkapan bandara teman-teman perlengkapan dari Japan Airlines Japan Airlines dan tinggal kurang pesawatnya doang pesawatnya tuh ya gak dijual di tomica reguler kalau ini kan tomica reguler kalau pesawatnya tuh dijualnya biasanya di giftset gitu-gitu teman-teman tetapi ini pas dikumpulin kayak gini waduh ini Japan Airlines semua nih kalau Japan Airlines semua mah ya dikumpulin aja ya kan gue cuma kurang satu doang lagian dan oke teman-teman itu dia semoga info-infonya bermanfaat untuk kalian teman-teman dan thank you for watching jangan lupa subscribe komen dan like dan thank you teman-teman sub indo by broth3rmax we'll grow in number fewer